Halo teman-teman, selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar PPKN, tema 2 kegemaranku, subtema 2 gemar bernyanyi dan menari, KD 3.2 dan 4.2 Teman-teman, sudah siap? Yuk kita simak pelajaran kita hari ini ya Hari ini kita akan belajar aturan di rumah dan bersikap baik kepada adik Aturan di rumah Udin mempunyai adik Saat makan, adik Udin melompat-lompat Udin menasihati adiknya agar tidak melompat-lompat Jika makan sambil melompat-lompat, adik dapat tersedak Makan dengan tertib adalah salah satu aturan di rumah Udin Udin menasihati adik karena Udin sayang adiknya Nah teman-teman, pasti di rumah teman-teman ada aturan tersendiri ya teman-teman Pasti bermacam-macam Setiap rumah pasti memiliki aturan masing-masing Tentu saja teman-teman harus mematuhi aturan yang ada di rumah ya Bersikap baik kepada adik Hari ini ibu meminta Udin untuk menjaga adik Udin menjaga adik dengan baik Udin menemani adik bermain Mereka bermain bersama Kakak dan adik harus hidup rukun Saling menyayangi merupakan contoh sikap rukun Menjaga adik adalah contoh perilaku terpuji Nah teman-teman, teman-teman harus rukun ya Dengan kakak dan adik yang ada di rumah Saling menyayangi ya Oke Nah teman-teman, ayo kita berlatih Perhatikan latihan di bawah ini ya Berilah target checklist pada jawaban yang tepat Apa yang kamu lakukan saat adik menangis? Apa ya teman-teman saat adik menangis yang teman-teman harus lakukan? Kurapun tidak tahu? Atau menghibur adik? Mana ya kira-kira yang baik? Pura-pura tidak tahu? Tidak ya teman-teman Atau menghibur adik? Ya benar sekali Kalau adik kita menangis Kita harus menghiburnya ya Berilah nanda checklist pada sikap yang baik 1. Kakak menemani adik belajar 2. Adik membantu kakak merapikan buku 3. Kakak merebut buku adik 4. Kakak berbagi kue dengan adik 5. Adik mengganggu kakak yang sedang belajar Yuk kita kacau sama-sama ya Bagaimana dengan nomor 1? Ya betul Nomor 2? Iya di checklist ya sikap yang baik Bagaimana nomor 3? Ya tidak ya Jangan berebut ya Harus bergantian Yang keempat checklist Yang kelima cross Kenapa kita tidak boleh mengganggu kakak yang sedang belajar ya Selanjutnya teman-teman Latihan dari buku tematik tema 2 kegemaranku Teman-teman di rumah baca dulu halaman 73 Dan kerjakan latihan halaman 74 Nah teman-teman pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini Sampai jumpa di pelajaran yang berikutnya Bye selamat belajar